kilometer juga masih nol yaitu bisa dilihat ya kilometer masih nol teman-teman nah disini nah jadi untuk kabelnya kita sobek aja seperti ini kita solasinya kita sobek aja kalau sudah sobek nanti kita bisa digabin lagi ya ini kita ambil 4 kabel aja ya disini nah disini ada warna kuning garis hijau lalu orange terus hitam polos dengan biru telur asin nah kalau sudah dibungkus seperti ini ya ini kita bungkus pakai plastik lalu kita solasi ini kita masukin ke bagian sini teman-teman nah nih kita masuk ke dalam sini ya paham ya ini ini dibobol kontak alarnya bunyi motor nggak akan bisa hidup ya santanya seperti ini nggak hidup ya kita buka dulu ini baru bisa nyala ya untuk alarmnya ini Oke tuh motornya sudah nyala dan lalu untuk antisipasi begal juga ada di mod Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rafindrahermawan nah disini saya kedatangan motor bit terbaru tahun 2022 ini masih baru banget teman-teman ini baru tadi sore dateng ya ini masih ada plastiknya di joknya ini ini juga masih ada ini nih ya saya dilihat masih baru banget kilometernya juga masih nol ya nah ini kilometer juga masih nol yaitu jadi ya kilometer masih nol teman-teman karena banyak yang request untuk Bang coba bikinin tutorial full dari pemasangan satu persatu kabelnya biar lebih jelas katanya ya makanya saya buatin tutorial fullnya disini saya menggunakan alarm HD ini untuk motor bit terbaru 2022 nah sebelum videonya kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share bagikan agar channel ini bisa terus berkembang kita nggak usah buka bodi bagian depan ya kita buka bagian sini aja kita buka bagian ini kita buka bagian ini untuk memasangnya kita buka disitu aja oke langsung saja saya buka ini lalu saya praktekkan untuk cara pemasangan ya teman-teman nah oke kita buka box bagian aki ini aja dulu nah jadi kita nggak usah buka bagian depan nah disini ada pakai obeng kita buka untuk kakinya nah ini karena request teman-teman suruh buatin video full untuk cara pemasangan pemasangan alarm bit ini saya buatin ya jadi saya video ini satu persatu untuk cara pasang kabelnya ya jadi jangan di skip dulu videonya nanti kalau di skip takutnya gagal ya gagal paham jadi tonton aja videonya terus kita angkat dulu untuk box akinya nah seperti ini kalau sudah ini kabelnya kita kita tarik ya kabel kabel di bawah kolong ini nah ini kabel ini kita tarik ini di atas ada di lubang ini ada bot 10 itu kita copot dulu bautnya kalau kita tarik kamu ya nah ini lalu kita sobek aja untuk isolasi dari kabel bawaan motor ini kita sobek seperti ini nah kita belah aja seperti nanti kita solasi lagi nggak apa-apa kita rapin lagi nah seperti ini ya seperti ini lalu kita cari kabel disini kabel warna kita pisahin dulu yang kita mau pasang kabelnya jadi jadi kita ambil kabel 4 kabel aja disini kita ambil kabel warna biru telur asin dengan kabel warna hitam bolos lalu kabel oran lalu kabel warna kuning strip hijau ya kita ambil 4 kabel aja disini kita pilih dulu ini ini untuk kabelnya kita pilih dulu kita cari kabel yang mana yang mau diri nah jadi disini kita ambil 4 kabel aja ya disini ada warna kuning garis hijau lalu orange terus hitam polos dengan biru telur asin ya ini kabelnya ya yang ini kuning garis hijau hitam polos lalu oran dengan biru telur asin ini kita pasang dulu untuk kabel ke alarmnya kita pasang warna kuning dulu dari remote warna kuning dari remote ini kita masuk ke warna biru telur asin ini teman-teman ya ini biru telur asin ini yang satu ya ini bebas ini kan kuning ada dua kuning dari remote nah itu bebas biru telur asin atau yang oran Hai nah itu kita bolak-balik nggak apa-apa ini kita masang ke biru telur asin dulu lalu disolasi ini ini cukup di kelopek aja kelopek sedikit kita jumper di bagian kabel situ nah ini kita pasang ke warna oranye untuk yang kuning satunya nah seperti ini ini kalau udah kita solasi ya Nah kuning dua ini kita masuk ke warna oranye dan biru telur asin ya nah oke selanjutnya kita kabel pasang kabel warna oranye teman-teman ini oranye remote kita masuk ke warna hitam hitam polos ya ini warna hitam ada banyak ya di sini tapi kita ambil yang warna hitam polos yang kecil ya teman-teman jangan yang besar soalnya nih warna hitam banyak ada yang garis merah ada yang garis putih ras biru tapi kita ambil yang polos saja jadi kita warna orang dari remote masuk ke hitam polos yang yang kecil kalau sudah kita solasi dulu jangan lupa solasinya ditarik ya biar agak kencang ya kalau dibiarin aja enggak terlalu kalau sudah kalau orang sudah dipasang selanjutnya kita pasang kabel warna biru remote ini masuk ke kuning strip hijau teman-teman nah ini ini kuning strip hijau jangan salah ya di sini kuning ini juga enggak cuma satu ya tapi ini kita ambil yang kuning strip hijau ya seperti ini kita jemper seperti ini kabelnya enggak usah dipotong cukup di jemper aja Nah kalau sudah isolasi dirapiin ya nah itu seperti ini secara masalahnya kalau sudah seperti ini lalu kita tempel solasi solasinya agak ditarik ya biar berkat dengan kuat ya Nah kalau sudah semua kita rapiin lagi teman-teman ini kita bungkus lagi pakai solasi Nah untuk tipsnya untuk menyolasi itu kita sambil ditarik ya untuk solasinya biar kenceng ya kita nggak usah asal belibet gitu ya kita sambil ditarik sampai melar si solasinya itu ya seperti ini ntarik sambil digulung gitu ya biar kenceng ya ini udah rapi kalau sudah kita masukin lagi ya setelah ini kita pasang kabel yang lain ini disini ada sisa tiga kabel warna pink warna hitam dan warna merah ya kita langsung lanjut pasang untuk kabel yang selanjutnya nah kalau udah kita masukin lagi ya seperti ini ya lalu kita buat lagi untuk buat sepuluhnya kita pasang lagi oke nah ini kita pasang ini lanjut pasang lain ini kabel hitamnya kita pasang ke negatif aki ya nih kita pasang ke negatif aki seperti ini nah kita masukin di bawahnya lalu kita bisa dicepit kurang lebih nah dicepit bawahnya ya seperti ini ya lalu untuk kabel merahnya kita langsung ke plus aki kayak lalu kabel merah dengan abogu tadi kan nggak dipakai abogu kita potong nah ini kita kita manfaatin di sini kabel abogunya kita jumper ke plus aki ya ke positif aki dengan merah ya digincet dibarengin nanti itu untuk kabel abogu nya kita nanti untuk masuk ke relay kaki limanya ya untuk input harus positifnya ke relay seperti itu udah kita masuk ke aki lalu sekarang kita tutup aja akinya nah kita nggak usah dipotong kabelnya tadi piring panjang ya nanti kan bisa biar bisa masuk ke tutup akinya kita timpah aja pakai tutup akinya enggak papa seperti ini nah kita masukin ke selah-selahnya ini nah kabel pingnya dengan kabel abogu nya kita keluarin nah seperti ini lalu langsung ditutup aja Hai langsung ditimpa aja seperti ini balik nah seperti ini aja ya lalu kita baut ini bautnya nggak usah kenceng-kenceng ini kan untuk syarat aja set aja udah yang penting nge-baut nah seperti itu aja nah ini satunya juga nah ya set nah nggak usah kenceng-kenceng nggak papa ini sisa dua kabel tadi ini yang plus yang abogu ini masuk ke positif aki ya tadi ya karena di kabel alarm nggak dipakai pakai kita potong kita manfaatin untuk kabel input ke relay nya ini untuk pingnya ping ini juga masuk ke relay juga ya teman-teman nah ini untuk relay nya kita kalau untuk bid 2020 ke atas kita pakai relay seperti ini nah ini caranya ordernya seperti ini ini cara solder relay nya ya Nah jadi untuk pemasangan pemasangan relay nya seperti ini teman-teman nah ini yang di baris bawah ini tiga pin tiga bawah ini ya yang hijau hijau ini tadi untuk input apa positif dari aki dengan warna pink dari remat ya ini bolak-bolak nggak papa lalu yang tengah ini yang warna hitam yang tengah ini tadi standar dengan yang pojok kanan atas ini ya nih pojok kanan atas ya ini untuk standar nah kalau sudah ini dibungkus ya biar enggak kemasukan air nah yang untuk yang abogu ini bebas mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri nggak papa ini teman-teman dari relay ini ini tadi kan kita kabel kuning itu tadi copot makanya kita ambil kabel warna hijau kita solder lagi ya itu seperti itu lalu yang pingnya sebelah sebelahnya yang kabel hijau itu ya Nah kalau sudah di solasi ya jadi seperti ini nih pin yang baris tiga ini di bawah nah ini yang hijau hijau ini nah ini dengan ping dengan warna babu yang tadi plus aki ini bebas ya terserah teman-teman mau yang mana sama aja kalau sudah di isolasi lalu untuk selanjutnya kita ambil kabel standar samping ini disini kabel standar samping ya teman-teman nah ini kabelnya di sobek aja lalu kita ambil salah satu salah satu aja kita potong terserah bebas yang mana aja pandangnya 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 nah kita bebas nah kita potong salah satu kita pas ya lalu ini masuk ke yang relay tadi yang dua tadi ini ini bebas juga mau yang bawah atau yang atas relainya terserah kita beli seperti ini lalu satunya kita masukkan ke sini ini dengan kabelnya atas bawah ya yang pin tengah dengan pojok kanan atas ini bebas lalu satunya kita masuk ke potongannya tadi sini nah seperti ini ya kalau sudah disolasi nah kalau lainnya sudah dibungkus seperti ini ya ini kita bungkus pakai plastik lalu kita solasi ini kita masukin ke bagian sini teman-teman nah nih kita masuk ke dalam sini ya paham ya kalau sudah ini kita tinggal pasang modulnya ini sudah selesai semua secara pemasangannya cuma seperti itu aja ini kita pasang modulnya nanti di sebelah bagian sini ini saya kasih tau untuk pemasangan toa alarmnya juga nanti saya kasih tau ini saya rapihin dulu modul alarmnya kita taruh di bagian samping sini ini ada baut satu kita buka kita nggak usah dibuka bodinya kita tarik agak tarik dikit kita masukin aja nah seperti ini ya posisi modul posisi soket di bawah ya teman-teman jangan di atas posisi soketnya takutnya memasukkan airnya contoh seperti itu aja kita masuk dulu sudah seperti ini ya Nah ini udah beres kita baut lagi untuk baut di atas ini ya lalu untuk toa alarmnya kita taruh di samping sebelah sana sebelah kiri sampai kalian nah untuk toa alarmnya kita taruh di sebelah kiri sini ya ini seperti ini teman-teman posisi mak menghadap ke bawah ini ya jangan ke atas nanti kalau ke atas kemasukan airnya seperti ini kita tali-tali tis saja pakai tali tis seperti ini ya kalau sudah ini dirapin lagi ya setelah ini saya tes untuk fitur-fiturnya oke teman-teman ini sudah selesai semua ya untuk cara pemasangannya tadi seperti itu ya karena banyak yang minta video fullnya saya buatin untuk cara pemasangan full tadi agak panjang nggak apa-apa ya teman-teman Nah jadi di sini saya menggunakan alarm merek hadir teman-teman dan ini fiturnya sudah lengkap ya udah ada antispasi beigas ada dari remote sensor getar ini sudah di non-aktifkan ya untuk cara non-aktifkannya bisa cek di link deskripsi sudah saya lampirkan disitu Nah untuk fiturnya jadi sini kita dapat pertama untuk antispasi maling jadi kita tekan kunci gembok ini sekali nah ini spekernya kita tutup dulu karena ini udah malam ya udah malam jadi suaranya agak berisik jadi kita tutup aja biar kecil nah ini kalau sudah seperti ini ini dibobol kontak alarnya bunyi motor nggak akan bisa hidup ya cantanya seperti ini nggak hidup ya kita buka dulu ini baru bisa nyala ya untuk alarmnya seperti ini oke tuh motornya sudah nyala nah lalu untuk antisipasi begal juga ada di mode di alarm HD ini jadi misalkan kita kena begal motor ini kasihin aja nggak apa-apa teman-teman sama kontaknya kita kasihin nggak apa-apa nah tapi remotnya ini jangan jadi misalkan kontaknya awam begal yang diminta ya udah nggak apa-apa kasihin aja ini jaraknya kurang lebih 50 meter tapi jangan nunggu 50 meter ya teman-teman jarak-jarak 10 meter aja kita tekan aja kunci gembok ini sekali nanti otomatis motor ini akan mati dan nggak akan bisa hidup lagi kalau belum dibuka dari sini contohnya seperti ini nah ini alatnya bunyi motornya mati ya Nah kita open kita sini lagi nggak bisa hidup ya tetap lalu kita buka lagi sini nah kalau udah dibuka ini udah bisa nyala lagi lalu disini untuk sensor getar sini sudah saya buang jadi nggak aktif ya untuk sensor getarnya sudah nggak aktif lagi untuk cara buangnya bisa cek di link deskripsi kita lalu lanjut kita untuk mode apa nya saat ada remote kita tekan lambang listrik ini dua kali contohnya seperti ini nanti otomatis motor ini akan nyala ya contohnya seperti ini 12 nah motornya nyala tapi speedometernya ini nggak nyala ya teman-teman semua karena kita pasang di bagian bawah sini jadi nggak nyala kalau teman-teman mau pasang yang nyala bisa dicek di link deskripsi juga untuk cara pemasangannya biar speedometernya kalau nyala sudah saya lampirkan juga ya untuk cara pemasangannya Nah untuk memati-matiinnya ini kan motor nyala ya untuk mati ini kita nggak bisa dari kontak ya kalau kontaknya off kita matiin dari sini dari remote kita buka kunci sekali nanti otomatis motornya mati ya ada mati seperti ini lalu di sini ini ada dapet mode konvoi juga teman-teman mode konvoi atau mode hazard kita tekan lonceng ini sekali nah kita dapat mode hazard ya lampu sennya dua konvoi untuk matinya kita tekan sekali lagi mati ya lalu disini kalau misalkan teman-teman sensor gitarnya enggak dilepas bisa di agak dikurangin ya untuk cara nguranginnya kita tekan lonceng ini sekali nanti alarnya bunyi bip hitung dari 1-5 itu sensor gitarnya sensitifnya 1-5 teman-teman pilih yang mana mau kalau mau direndahin sensitif 1 bisa contohnya seperti ini ya Nah itu bunyi itu berapa 4-5-5-1-2 misalkan 2 kita tekan kunci gemuk nah nanti otomatis sensor getarnya di mode 2 jadi enggak enggak terlalu sensitif ya untuk normal lagi cari lagi yang yang tertinggi gitu ya lalu untuk mode silent juga gini dapat mode silent jadi kalau misalkan teman-teman mau ngunci biar enggak bunyi suaranya tekan aja yang lama kunci gemuknya seperti ini contohnya nah ini cuma lampu sennya aja ngedip ya kalau dibobol maling tetep bunyi teman-teman contohnya seperti ini oke nah kalau dibobol maling tetep bunyi nah seperti ini ya oke kita buka baru bisa normal lagi lebih mungkin sampai sini saja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.